Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Bonsai semua? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi bersama channel GZ Official Bonsai Channel yang membahas mengenai seputar dunia bonsai Bagi Sobat Bonsai yang baru bergabung silahkan dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Subscribe, Tekan Tanda Lonceng untuk mengaktifkan notifikasi Agar mendapatkan informasi dari video-video kami selanjutnya Tak lupa pula share untuk berbagi pengalaman mengenai seputar dunia bonsai Intro Baik Sobat Bonsai dimanapun Anda berada Kali ini saya sudah bersama Bapak Nurul Buddha Atau yang lebih akrabnya lagi dipanggil Pak Huda Beliau ini adalah salah satu seniman bonsai yang ada di kota Taman Tepatnya di Kalimantan Timur, kota Bontak Intro Kali ini Sobat Bonsai semua akan kami ajak Melihat langsung bagaimana proses pembuatan bonsai dengan gaya tanuki Di video kali ini Pak Huda tengah melakukan proses pembentukan alur Pada kayu mati atau yang biasa disebut dengan deadwood Dengan menggunakan gurinda Fungsi dari alur ini ialah Untuk memudahkan penempelan atau pemasangan bahan bonsai yang akan dipasang nanti Terima kasih telah menonton! Ini dia bahan yang akan digunakan Bahan tersebut ialah tanaman cemara pua-pua Terlihat Pak Huda sedang melakukan proses pemindahan bahan bonsai cemara pua-pua tersebut Yang akan dipindahkan dari polybag ke dalam pot Sebelum melakukan pemindahan tanaman cemara pua-pua Terlebih dahulu dilakukan pemasangan deadwood atau kayu mati ke dalam pot yang akan digunakan nanti Terlihat Pak Huda menggunakan kawat yang sudah dimasukkan ke dalam lubang yang ada pada pot Fungsinya yaitu untuk mengikat deadwood yang digunakan nanti agar kuat dan tidak mudah ambruk Setelah pemasangan deadwood selesai Langkah yang dilakukan Pak Huda selanjutnya ialah Meletakkan tanaman bonsai tersebut ke dalam pot Dan menempelkan batang dari tanaman bonsai tersebut ke dalam alur yang sudah dibuat sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Haruskah membahas satu kerenda gergaji Kita terlihat untuk membentuk alurnya bawah sampai atas dimana kita mau kita bikin alur dulu baru yang kedua dikiapkan bahannya bahan boncengnya tinggal kita majukan ini bahannya digunakan apa pak? oh bahannya digunakan ini cemara Papua cemara Papua ya? iya kalau untuk medianya pak yang cocok kita pakai kopos campur kopok kandang ditambah sekam kira-kira ini berapa lama pak batang dari bahannya ini sampai kejepit di bagian alurnya ini kira 6 bulan kita lepas kawadung 6 bulan ya kalau memang nanti subur lihat kesuburan tanamannya ya kalau kesuburan 6 bulan ini sudah masuk di deadwoodnya ini di deadwoodnya ini ini nanti kita los dulu mas ya kita los dan dipotong karena kalau dipotong itu anatomi pohon akan bergerak ke samping untuk membasarkan ini ini gak bisa dipotong jadi untuk mempercepat bahannya ini masuk ke deadwood kalau untuk perawatannya pak setelah pembentukan ini pak ya seperti biasa seperti pohon-pohon yang lain untuk penyiramannya pertama abis kita bikin tanuki ini jangan terlalu kena panas matahari duduk kita simpat di tempat yang seduk sekitar 2 hari sampai 3 hari abis itu kena panas hari keempatnya panas pagi aja panas pagi aja ya panas pagi aja 3-3 hari 2 jam-2 jam lah diambil lagi disedukkan lagi setelah 3 hari lagi baru panas pagi gak apa-apa untuk penyiramannya sama ya 2 kali sehari 2 kali sehari 2 kali sehari ya ini bukan akhir ini mas ya kemungkinan nanti dipotong sini ini untuk memperbesar cabang aja pengelasannya nanti mungkin makota pake yang kecil ini aja ini jenis deadwoodnya ini yang digunakan bahannya dari apa ini pak dari pohon apa ini pak pohonnya jemara papua bukan maksudnya ini deadwoodnya ini pak oh deadwoodnya deadwoodnya ini dari santi gilanang ya banyak kan di pikir-pikir laut bakau ya berarti ya bakau oh iya iya berapa lama pak sudah bergelut di dunia bonsai pak aduh lalu hobi ini sudah bulan tahun mas cuma tempat pakung tempat pakung berapa tahun berapa tahun 30 tahunan mulai lagi 10 tahun belakangan kendalanya apa pak kendalanya itu ya penyakit tanaman ya tapi penyakit tanaman itu beda-beda setiap setiap jenis tanaman punya penyakit sendiri sendiri kita mau bohon saya itu harus tahu karakter setiap pohon karakter pohon kita harus belajar harus belajarin karakter pohon setiap pohon berbeda penyakitnya juga itu berbeda-beda ini banyak paling penyakitnya juga butuh putih butuh putih ya paling banyak menyerang pada bahan cemara buah buah ini buah buah ya cemara buah buah pantennya apa ini pak membentuk ini tinggal pengarahkan aja ini ya ini sobat bonsai Pak Uda ini sudah malang melintang ya di dunia perbonsaian karya beliau ini cukup digandrungi bagi para pencinta bonsai dan sudah banyak yang berburu ke apa ke rumah beliau ya untuk mencari bahan-bahan bonsai disana cukup banyak sekali apalagi yang sudah jadi sudah dipasarkan kemana aja pak masih di lokalan masih di lokal ya tapi lumayan untuk kelas lokal karya-karya beliau ini cukup bagus sekali jadi sobat bonsai yang ingin setelahnya mencari bahan bonsai bisa bunyi beliau Pak Uda beralamat dimana pak jalan pulau air 1 jalan pulau air 1 rt21 rt21 nomor 47 nomor 47 nomor WA keluran keluran api api keluran api api bontang 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 nah ini medianya pak ya pasir malang pasir malang sekam ini kompos kumpuk kandang kompos kumpuk kandang untuk perbandingan campurannya pak 1 banding 1 1 banding 1 itu sebab bonsai media yang digunakan adalah pasir malang sekam apa sekam mentah dengan apa tadi itu kompos kumpuk kandang ya tadi perbandingannya 1 banding 1 untuk dicampur ini sudah dilakukan tahap apa memberian media pada botnya untuk mengawetkan deadwoodnya ini menggunakan apa pak kalau saya pakai salep kambium salep kambium salep kambium juga bisa mengawetkan kayu yang terobot oh gitu ya tidak harus menggunakan lem sulfur pak ya bisa juga sama lem sulfur berhubung saya tidak punya lem sulfur saya pakai salep kambium itu sebab bonsai apabila sebab bonsai kebingungan untuk mengawetkan bagian dari deadwoodnya atau kayu matinya kalian apabila tidak memiliki lem sulfur kalian bisa juga menggunakan salep kambium sebagai penggantinya karena salep kambium juga bisa berfungsi untuk mengawetkan kayu mati ya kayu yang kropos-kropos barangkali pak ada pesan-pesan buat sobat bonsai yang khususnya masih pemula pak buat yang pemula kita sama-sama masih belajar tetap semangat salam satu itu saja semangat terus semangat terus ya intinya dalam membuat bonsai ini perlu di diperlukan apa kesabaran pak ya kesabaran dan keterlataianan ada senior sama junior ini sama-sama belajar mas sama belajar biasanya pak untuk repottingnya ini diperlukan cuci akar atau tidak pak untuk bahan bonsai cemara ini pak gak perlu ini mas karena sangat rawan sekali ya cemara oh ya itu pak tapi kita bisa mati kalau di cuci akar bisa mati pak ya kalau yang cuci akar itu biasanya anting putri anting putri anting putri ya jadi tidak semua jenis bahan bonsai yang bisa dicuci akar pak ya ini ada lagi pertanyaan pak mengenai bahan bonsai cemara biasanya kan kalau untuk cemara khususnya untuk cemara sinensis pak di daerah kota kita ini khususnya di kota bontang ini apakah bisa pak bertahan hidup bisa saya sudah membuktikan ini saya tidak ada ngomong ya karena saya punya juga ada cemara dan cemsi cemsi sudah ada lima tahunan sinensis pak ya sinensis sudah taruh di karang itu kan ini ada di bonsai juga jadi itu sempat bonsai yang ragu di kota anda tepatkan kalau kota anda memiliki cuaca yang cukup panas anda juga bisa merawat memilih atau memilih bahan bonsai sinensis sebagai bahan bonsai karena di tempat panas pun bahan bonsai sinensis itu juga bisa tumbuh subur ya jadi jangan ragu untuk membuat bonsai dengan bahan sinensis ini langkah berikutnya apa yang dilakukan pak ini jingga pengarahan ajangan pengarahan ranting ranting ya ini untuk cuma taruh cuma begini aja ini nanti dilanjut tahap berikutnya sekitar tiga bulan yang akan basah harus menunggu tiga bulan untuk membentuk rantingnya kawat yang digunakan ini pak ukuran berapa pak ini ukuran nomor tiga untuk nomor tiga untuk batang utama ya iya cabangnya nomor dua nah ini sempet bonsai pak huda sedang melakukan wiring atau pengawatan di bagian cabang ya dan ranting ini kawat yang digunakan ukuran untuk batang utama nomor empat ya tadi pak nomor tiga dan untuk yang bagian cabangnya nomor dua atau kawat empat mili bagian tiga mili bagian utama dan untuk yang ranting dua mili kalau untuk bahan cemara ini pak lebih mudah atau lebih sulit pak untuk pengarahan gerak dasarnya pak dibandingkan dengan sanjang sama sulitnya sama sulitnya mudah patah mudah patah jadi harus penuh dengan perasaan pertanyaan lagi nih pak di bagian ini pak ini ada batang ini fungsinya untuk apa ini pak ini untuk mengganjal batang bahan bahannya supaya masuk di catwoodnya agar lebih rapat pak ya saya kira untuk septinya agar tidak luka ini bukan ya pak ya bukan supaya kencang ya ini cabang yang ini masih terlalu kecil gak usah saya kalau di 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 tunggu lebih besar terlalu kecil terlalu kecil terus untuk ini pak di bagian akarnya ini apa ini ini sengaja ditampilkan di atas seperti ini atau nanti ditutup dengan media sementara belum ada talang ini saya kasih talang extension ya pak ya extensionnya belum bawa ini di lapak kita membawa extension jadi sementara begini di biarkan dulu ya jadi sepan bonsai nanti kalau di rumah nanti saya kajik extension tinggi sekitar 5 cm atau 5 cm untuk nimbul akar yang baru ini sobat bonsai biasanya akar yang ini yang keluar ini nanti akan ditambah extension oleh pak huda ya tidak dibiarkan seperti ini ini hanya sementara ya supaya akarnya tetap syukur harus ditambah extension begitu pak ya nah ini dia hasil akhir dari pembentukan bonsai gaya tanuki dengan bahan cemara pua-pua ini tanpa depannya pak ya seperti ini tanpa depannya jadi di bagian yang apa yang dijepit tadi itu usahakan terlihat di belakang pak ya di bagian belakang ya yang ditampakkan yang tidak terlihat lubang alurnya tadi jadi seperti ini seperti bonsai kita bikin bonsai tanuki pertama kita siapkan dulu jetwoodnya jetwoodnya kita cari jetwood yang apa ya yang berkarakter putih ya kayak gini kayak gini setelah itu kita siapkan bahan bonsainya bahan bonsainya setelah itu kita bikin alur alur jetwood untuk bahan bonsainya bikin alur pakai kerenda ya pakai kerenda kergaji kerenda lebih cepat daripada pahat lebih cepat pakai kergaji kerenda bikin alur ke sini ini saya bikin ke sini ini saya sengaja ya sengaja untuk saya lubangi sedikit-sedikit agak biar ada kesan tuanya saya biarkan sini agak maja ini ini menggapakan cabang pertama dua hingga sini untuk perawatan selanjutnya kita tinggal siram saja sehari dua kali sehari dua kali lagi sama sore untuk pertama-tama kalau habis bikin tanuki jangan dipanaskan dulu kita di tejukkan kita harus di tempat tejuk bawa pohon atau di teras rumah kita setelah tiga hari baru kita panaskan matahari pagi saja sekitar dua jam atau tiga jam terus kita lakukan sampai tiga hari selanjutnya kita tambah jam pemanasannya mataharinya itu maksudnya sampai tiang sampai jam 12 mulai pagi sampai jam 12 sampai sehari berikutnya kalau kita tidak ada perubahan berarti kita kuat atau panah full sehariannya itu saja mas oke terima kasih banyak pak begitu sebat bonsai pak sudah menjelaskan secara gamblang bagaimana cara pembentukan atau proses pembuatan bonsai bergaya tanuki dengan menggunakan bahan cemara pua-pua dari awal sampai dengan perawatan tadi sudah dijelaskan secara gamblang oke sebat bonsai dimanapun anda berada terima kasih buat semuanya bagi yang baru bergabung silahkan dukung channel ini dengan cara like komen subscribe tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar mendapatkan informasi dari video-video kami selanjutnya mengakhiri kebersamaan kita pak ya tetap semangat tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati